Nama saya Roshiva Nurdin dari jurusan Akutansi. Nama saya Wiranti Almira dari jurusan Akutansi. Saya Siti Hana Takkiran Prasetyo dari Pakultat Ekonomi dan Business. Jurutannya Puntansi 2020. Nama saya Mohd Rizky dari Pakultas Psikologi PIAI. Nama saya Mohd Amishanugrah dari jurusan Broadcasting di Kom. Nama aku Ramadhanianir Faiza, biasanya dipanggil Faiza. Aku dari jurusan Public Relations. Tenang banget, terus senang juga karena hasilnya kan langsung keluar ya. Setelah selesai sidang tuh kayak long banget gitu. Laga banget, akhirnya bisa tidur dengan nyenyak sekarang. Kalau kemarin-kemarin kan kayak kepikiran skripsi, skripsi, skripsi. Alhamdulillah senang ya, karena lulut juga. Karena kan kayak udah nanti-nanti banget gitu ya. Ya, selanjutnya tentunya deg-degan sih. Hmm, Alhamdulillah ya udah lega selama kurang lebih hampir 4 tahun ini. Kuliah di PIAI tuh udah ngerasa, aduh, banyak-banyak banget pengalaman gitu lah. Pokoknya pengalaman yang berharga untuk ke depannya gitu. Wah, lega banget sih kalau udah sedang, tapi masih ada revisi. Nah, gitu doang yang bikin gak lega lagi. Perasaannya tuh yang pertama, lega banget karena udah melewati proses-proses yang lumayan cukup sulit ya. Dari awal yusun skripsi sampai sekarang akhirnya udah bisa sidang. Itu rasanya ada yang berkurang sedikit tanggung jawab. Kesannya tuh jadi ketemu dosen yang baik, terus yang suka sering ngasih masukan, terus ketemu teman-teman banyak. Jadi punya teman-teman banyak deh di kampus. Terus kesan aku di sini bisa ketemu teman-teman, bisa menambah ilmu. Terus kalau untuk pesannya, semoga ya I bisa mencetak generasi-generasi yang lebih baik lagi. Pesan dan pesannya sih seru. Ya meskipun cuma berapa meter doang di kampus, jadi kayak seru aja gitu. Teman-temannya baik, guru-gurunya baik. Jadi pesan dan pesannya, yaitu dapat teman-teman yang lebih membangun semangat, terus kemudian dapat pengalamannya juga dari kegiatan-kegiatan yang ada di UPI, terus dosen-dosennya asik-asik lah pokoknya semua. Senang banget sih karena kan di sini tempat untuk menuntut ilmu ya. Saya juga mendapat wawasan banyak dari UPI juga. Pesan dan pesan saya terhadap UPI ini, yang pertama tentunya dari kuliah di sini saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang terkait dengan komunikasi tentunya karena sesuai dengan jurusan saya yaitu public relations. Saya jadi bisa memahami apa itu kegiatan dari public relations dan seterusnya. Lalu dari kuliah di sini juga saya bisa mendapatkan teman-teman seperjuangan yang hebat-hebat yang benar-benar menemani saya dari awal kuliah sampai saat ini. Pesannya untuk YAI semoga YAI makin maju, terus semoga YAI tetap mempertahankan akreditasinya yang A. Pesannya semoga kedepannya bisa lebih baik, jadi kampus terbaik lagi. Untuk pesan untuk UPI, semoga UPI itu bisa terus berkembang, bisa terus menjadi universitas terbaik. Semoga lebih baik lagi untuk mahasiswanya, dosenya, semuanya pokoknya. Rencananya kedepan mau fokus cari kerja sih. Untuk rencana cari kerja, tapi sambil insya Allah mau lanjut S2. Rencana kedepannya cari kerja. Rencana aku kedepan itu tentunya cari kerja, cari kerja, terus ya pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu pekerja untuk mencapai karir yang diinginkan. Rencana kedepan mungkin untuk langsung memulai karir mungkin dari setelah lulus dari sini, mungkin dapat ilmu yang diterapkan dari Fakultas Psikologi yang selama ini saya 4 tahun dijalani belajar itu. Kedepannya lebih kebekerja sih. Terutama di bidang media yang saya ingin. Itu aja.